Satres Krim Polresta Jambi berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Satpol PP Kota Jambi terkait penertiban gudang minyak ilegal maupun yang menyalahi izin kelola. Pasca mengamankan pelaku kepemilikan gudang minyak ilegal yang terbakar di Jalan Lingkar Barat RT21 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alambara coba beberapa waktu lalu, Polda Jambi dan Satres Krim Polresta Jambi telah merazia seluruh gudang minyak lainnya di Kota Jambi. Terkait penertiban dan penutupan, polisi berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Jambi terkait masalah gudang minyak yang menyalahi izin maupun yang tidak memiliki izin. Hal ini diakui Kasatres Krim Polresta Jambi, Kompol Afrito Marbaro. Selain itu, diakui Kompol Afrito pihaknya telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi atas gudang minyak ilegal tersebut yang dijumpai saat melakukan razia beberapa waktu lalu. Namun dirinya masih belum bisa menjelaskan siapa saja yang diperiksa tersebut. Terkait pertanyaan tersebut, kami sudah lakukan renasih dengan Pemda, dalam hal ini Satpol PP, terhadap gudang-gudang. Terhadap gudang-gudang yang sudah kita laksanakan razia, akan ada tindak lanjutnya. Dan tentu kita tidak akan tinggal diam, melihat banyak redarnya gudang-gudang liat di Kota Jambi ini. Tapi untuk tindakan selanjutnya, yang kami sampaikan, kami sudah mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya, dalam meneliti terdapatnya banyak gudang. Sudah ada beberapa yang kami periksa, tapi belum bisa kami ungkap sekarang, karena masih dalam perhatian didik. perkembangan, nanti akan kami regresa kembali.